Baik, Operator Crane Training. Jadi kalau kita bicara crane, maka yang diperlukan adalah faktor keselamatannya. Dan untuk dapat melakukan operasional crane dengan aman dan selamat, maka dibutuhkan suatu pengetahuan dan juga keterampilan sehingga para operator dapat meningkatkan awareness atau kewaspadaannya sehingga selalu bersikap hati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena operasional dengan crane ini seringkali terjadi insiden. Ya rata-rata di sini disebabkan oleh karena ketidaktahuan, berlaku tidak aman, dan kondisi tidak aman, dan bagaimana teori SW Henry. Dan untuk itu semua bahaya dan risiko ini harus dikendalikan sehingga pekerjaan dengan crane atau crane angkat ini dapat berlangsung dengan aman dan selamat. Di sini akan dibahas tentang mobile crane. Prinsip kerja crane. Ya di sini kita lihat untuk crane ini yang harus diperhatikan adalah titik keseimbangan. Dalam gambar ini, inilah titik keseimbangannya. Kemudian di sini ada pemberatnya ya. Kemudian di sini beban. Jadi antara pemberat ini harus lebih berat dibandingkan dengan beban. Nah di sini, beban ini memiliki jarak. Jadi dia lebih besar. Sehingga supaya terjadi titik keseimbangan, kalau pemberatnya ini 2 ton, ini bebannya tidak boleh lebih dari 1 ton. Dengan pertimbangan, ini antara pusat titik keseimbangan, jarak ke pemberatnya ini 1 meter. Kemudian dari titik pusat keseimbangan di crane ini ke bebannya 2 meter. Nah, kalau di sini 1 ton, berarti di sini memang harus dikali 2 ton. ini kalau kita contohkan ini W kali A jaraknya sama dengan B kali F. Nah, karena B-nya ini 2, F-nya 1, maka di sini A-nya 1, W-nya 2. Jadi 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2. Nah, itu berarti adalah seimbang. Terus bagaimana kalau bebannya ini sampai 2 ton? Berarti 2 kali 2, 4. Karena ini di sini 1, berarti di sini beban itu pemberatnya harus 4 ton. Ini pakai rumus ini saja, first level principle. nah untuk di sini dalam gambarnya ini kita lihat ya seperti tadi ini pemberatnya 2 ton dan kemudian jadi kalau dalam gambar ini kita lihat bahwa beban 1 ton tapi dia berada di atas karena ketinggiannya juga pengaruh ya dan ini terjadi kondisi unbalanced, tidak seimbang. Tapi dalam gambar kedua inilah kondisi seimbang. Ini bebannya di sini kemudian jaraknya 2 meter lalu titik pusat kesimbangnya di sini jarak titik pusat kesimbangan ke pemberat dari kren ada 1 meter dengan pemberatnya ini beratnya 2 ton. Ini seimbang. Tapi memang sebaiknya ada safety factor di sini ya. jadi jangan sampai di sini pemberatnya 2 ton terus jaraknya memang 1 meter ke titik kesimbangan kemudian di sini bebannya memang sampai 1 ton. Memang seimbang tapi beresiko ya. Ini ditambah sedikit tekanan aja dia akan terbalik ke depan. Jadi ada safety factornya atau SF kita singkat nah itu mungkin 10% gitu. Sehingga maksimal beban di sini nggak boleh melebih 900 kilo. Jadi jangan sampai 1 ton. Jenis-jenis kren ya ada mobile kren. Fungsi kren ini mengangkat kemudian menurunkan beban vertikal lalu memindahkannya secara horizontal. Tapi jarak pemindahan pun kren ini tidak terlalu jauh. Sehingga kren ini lebih sering disebut sebagai alat angkat. Atau lifting equipment. Kalau angkut ya itu mungkin forklift termasuk angkut ya. Tapi kalau mobile kren bisa juga sebagai angkut karena dia bisa bergerak kecuali tower kren ya dia hanya bisa swing jadi jarak pemindahannya pun terbatas. Kalau kren ini masih kalau mobile kren sehingga bisa juga disebut sebagai pesawat angkat dan angkut. banyak jenis-jenis kren sebenarnya intinya sebenarnya sama ya. Jadi mengangkat beban. Jadi ada yang mereka sebut kenakal kren mungkin karena ini nama penciptanya atau apa. Kemudian ada lagi yang menyebut cherry pickers. Nah ada yang bilang cerifikasinya self-propelled kren. Untuk gambarnya seperti ini hampir sama dengan mobile kren. Dan ini memang mobile kren. Cuman desainnya mungkin secara khusus sehingga pabrik pembuatnya membuat nama sendiri. Lalu yang banyak digunakan juga adalah mobile kren jenis crawler. jadi dengan roda yang bukan berbentuk seperti roda mobil biasa tapi berbentuk seperti ini ya kayak apa panser. Kemudian untuk overhead kren juga ada bermacam-macam jenisnya. Ada traveling kren kren jadi disini untuk memindahkan biasanya di satu workshop atau pabrik untuk mengangkut benda-benda berat dari satu tempat tempat lainnya. gantri kren gantri kren kentilever kren wall kren yang di letakkan di dinding. Ya intinya adalah untuk mengangkut benda-benda berat sebagai membantu tugas manusia sehingga tidak diperlu manusia bisa mengangkat berat mempunyai benda yang mempunyai berat mungkin 100 ton atau lebih eh sorry 100 kilo mungkin bisa tapi mungkin bisa mengganggu kesehatan tulangnya mungkin ya jadi diperlukan alat bantu dan menurut standar untuk ergonomi juga setiap benda yang beratnya di atas 20 kilogram itu diangkat harus memakai alat bantu kecuali di bawah 20 kilogram itu boleh secara manual dan secara manual juga ada caranya sehingga tidak sampai merusak tulang belakang karena tulang belakang manusia itu terdiri dari seperti apa lapisan-lapisan kayak tidak sekuat apa sendi-sendi biasa ya sendi dilutus segala macam itu kayak ada lapisan lem gel itu yang meleket sehingga kalau untuk dijadikan sebagai penahan beban itu akan cepat rusak dan kalau sudah dia apa terganggu karena kita pengangkatan beban yang salah itu akan jadi penderitaan seumur hidupnya itu yang namanya bekek atau sakit tulang belakang kemudian ada yang namanya tower crane jadi dia ini fix di satu tempat jadi untuk memindahkannya hanya dia punya gerakan swing dan juga dia bisa gerakan disini kayak tower gantry crane gentry crane jadi bisa memindahkannya bebannya melalui konsep seperti gentry crane lalu ada yang gerani seperti container crane sama ini biasanya untuk mengangkat benda-benda atau container lalu ada portal crane ini juga untuk di pelabuhan biasanya pedestal crane ini yang banyak digunakan di offshore dirik-rik migas lalu ada floating crane untuk biasanya di kapal laut namanya floating jadi crane terapung dan terapung ini kegunaannya untuk biasanya apa kapal-kapal laut memindahkan beban dari kapal mungkin ke darat atau dari darat mungkin ke kapal kapal nah untuk mobile crane sendiri atau track crane dia ada yang namanya boom jadi boom ini bisa memanjang bisa memendek seperti di gambar ini kita lihat ada second extension third extension fourth extension jadi bisa semakin manjang dan juga bisa dipendekkan jadi kalau semakin panjang tentu untuk swingnya bisa semakin melebar nah biasanya boom ini untuk tambahannya ini disebut jeep kemudian ada yang track crane ini boomnya jenis lattice ya jenis lattice ini seperti ini ada kerangka kerangkanya kayak tower crane ya jadi intinya kalau operator crane ini kalau yang crane sudah canggih sekarang mungkin teknologinya bebannya itu sudah tertera jadi ada di layar panelnya ada terlihat kemudian dia bisa melihat juga sudut kemiringan kemudian jarak tapi ada juga yang mungkin mode-mode lama itu harus memakai perhitungan load chart jadi harus diperhatikan empatnya sudut kemiringan diketahui dari sudut kemiringan ini berapa maksimal beban yang bisa diangkat berapa beban yang maksimal bisa diangkat oleh crane ini jadi dengan melihat load chart nah biasanya dari pabrik pembuat juga sudah memberikan load chart tersebut yang akan digunakan oleh operator sehingga biasanya load chart itu ada di ruang operator dan ada mungkin yang sudah ditempel sehingga untuk segi keamanan juga operator bisa melihat bahwa sudut kemiringan berapa sehingga maksimal beban yang diangkat itu maksimal berapa ton nah ini kita bekerja dengan benda-benda yang berat kalau sampai salah perhitungan sehingga ada dua kemungkinan kalau enggak tali slingnya putus mobile crane-nya yang mungkin terbalik jadi dua-duanya menimbulkan gasiko pertama mungkin resiko berhubungan mungkin ada orang yang terkena dan kerugian ya kerugian dalam bentuk materi lagi kalau barangnya harganya mahal harganya miliaran jatuh kan rusak ya itu ya makanya jadi benar-benar operator harus bisa melakukan perhitungan keselamatan di sini dan operator nanti akan dibantu juga oleh rigger yang akan memberi aba-aba rigger juga ikut melakukan perhitungan terhadap berat beban dan kemudian rigger juga bisa memberikan aba-aba ya supaya apa pengangkatannya sudah tepat tinggal sudah siap tinggal diangkat oleh operator dan kemudian rigger juga dapat memberi aba-aba jika apa jika ada sesuatu yang harus ditahan dulu oleh operator ya karena mungkin akan menimbulkan bahaya jadi disini antara rigger dengan operator keren itu harus memiliki kerjasama yang baik operator harus mengerti apa yang dimaksudkan oleh rigger melalui tanda aba-aba kalau perlu nanti bisa komunikasi juga lewat handy talkie ya ini telescopic ya telescopic mobile plane ya ini istilah-istilahnya jadi ada boom head auxiliary auxiliary hoist ini main hoistnya jadi ini tambahan ya hoist tambahan hoist utama kemudian telescopic ya jadi tambahan ini main boomnya lalu hoist winds tenggulung tenggulung tali slingnya counterweight atau apa penyimbang ya penyimbang berat nah outrigger biasanya mobile crane juga dilengkapi dengan outrigger untuk penahan ya jadi kalau sudah bekerja outrigger inilah yang berfungsi sebagai kuda-kuda jadi band ini terangkat nah ada juga yang bisa langsung tanpa outrigger ya mungkin kalau beban tidak terlalu berat bisa langsung dengan fondasinya dari bandnya tapi kalau bebannya sudah cukup berat tentunya harus memakai outrigger ini ketinggian dihitung dari permukaan tanah sampai kepada boomhead kemudian ini radius nah ini titik pusatnya penyimbangan ini jarak ke beban ini jarak ke penyimbang atau counterweight ini ini outrigger yang benar jadi roda tidak menyentuh tanah ini yang tidak benar karena roda masih menyentuh karena roda masih menyentuh tanah sehingga seakan-akan roda yang sebagai penahan beban ini juga tidak benar karena ini tidak rata ini tidak terjadi ketidakseimbangan dan kalau untuk pengangkatan benda-benda yang berat ini tentu beresiko akan terjadi sudut pemiringan satu derajat saja itu akan sudah beresiko saat pengangkatannya memang harus juga kurus jadi outrigger memang harus rata dan outrigger ini ada dilapisi dengan kayu atau tidak bisa langsung ke tanah atau ke jalan jalan aspal jadi ada lapisan kayu jadi intinya yang penting operator itu harus tahu beratnya kalau operator tidak tahu beratnya dan mengira-ngira ini namanya resiko karena apa karena dia gambling berjudi maksudnya karena tidak tahu untung-untungan bisa angkat resiko jadi kalau dia sudah tahu beratnya dia akan bisa melihat apakah masih bisa seimbang dan masih memiliki safety faktornya itu namanya SWM safe working load jadi safe working load itu sudah memperhitungkan dengan safety faktornya jadi operator tahu beratnya dan rigor juga kerjasama rigor juga bisa lihat kalau memang ini beratnya sudah ini ya rigor akan memberikan tidak akan memberikan ababan untuk diangkat kemudian untuk panjang dari boomnya ini sendiri itu harus diperhitungkan juga oleh operator yang sampai boomnya ini terlalu panjang karena terlalu panjang artinya menambah beban bebannya jadi bertambah jangan juga terlalu pendek terlalu pendek berisiko untuk bisa swing kena ke operator nanti nah kalau sudah canggih dia ada tunjuk-tunjuk seperti ini di panel operator ada petunjuk tentang radiusnya swl sudutnya panjang boomnya dan sebagainya kemudian kemudian ada berat tonnya ya sekarang udah banyak penyedia jasa seperti ini sehingga bisa dipasang di di krennya jadi bukan asli dari pabriknya tapi memang ini alat tambahan yang dapat digunakan untuk sebagai alat bantu bagi operator untuk melihat save load indikator ini ya mungkin seperti ini ya nanti operator juga akan kalau ini mau dipasang biasanya sendernya akan memberikan training dulu kepada operator sehingga mengerti maksud angka-angka dan gambar ini wah ini saking lengkapnya ya ada berapa petunjuk ya ini tadi outriggernya jangan sampai terjadi ketidakseimbangan dalam melakukan instalasi outriggern dan jangan sampai dasarnya ini tidak kuat atau masuk ke lubang dan sebagainya nah biasanya di mobile kan sudah siapkan papan-papan kemudian kemudian untuk hoist juga jadi ini hoist two parts one part nya seribu kilo atau satu ton two parts berarti dia punya kemampuan untuk mengangkatan dua ton kemudian hoist yang empat apa empat tali sling ini bisa mengangkat sampai empat ton lalu hoist yang enam part bisa sampai enam ton data kecelakaan pada pekerjaan konstruksi industri dan dilepas pantai ini tahun 78 terjadi 427 kasus kecelakaan di Inggris yang didominasi oleh penggunaan trend yang mungkin udah lama tapi sekarang masih juga angkanya cukup tinggi untuk kecelakaan dengan trend trend terbalik atau tipping faktor penyebab adalah kesalahan manusia atau human error atau kegagalan konstruksi construction defect jadi desainnya seperti tadi salah menyetel outrigger atau salah menghitung beban kegagalan angkat atau lifting equipment faulty nah ini yang biasanya menyebabkan krennya bisa terbalik cepatan angin juga berpengaruh terhadap pengoperasian kren kecepatan angin 10 mil per jam atau 16 km per jam maka pengoperasian kren ini harus dipertimbangkan apakah akan dilanjutkan untuk melihat apakah angin ini akan berhenti berkurang atau malah makin kencang kalau kecepatan angin 20 mil per jam atau 32 km per jam daya angkat dan stabilitas kren dipertimbangkan karena angin juga akan berpengaruh terhadap swingnya nanti jadi untuk itu biasanya kalau krennya sudah lengkap itu mereka ada anemometer anemometer itu untuk menghitung kecepatan angin jadi operator bisa lihat juga kecepatan anginnya berapa nah kalau kecepatan angin sudah menjadi 38 mil per jam atau 48 km per jam maka seluruh kegiatan untuk pengangkatan dihentikan tidak mungkin karena tidak mungkin mengambil resiko dengan kecepatan angin yang seperti ini pengoperasian kren tugas dan tanggung jawab pengoperasian yang aman dan multiple lift tugas dan tanggung manajemen menunjuk dan menempatkan operator kren menunjuk dan menentukan pengawas lapangan menyusun dan menentukan program kerja mengendalikan dan mengevaluasi program kerja memastikan kren kondisi aman dan layak pakai atau layak pakai nah untuk menunjuk dan menempatkan operator kren manajemen harus membekali operator kren itu dengan lisensi K3 karena diwajibkan oleh peraturan penontonan kemudian yang terbaru sudah kita bahas permenakar nomor 8 tahun 2020 jadi disitu diatur mengenai operator kren sesuai dengan kelas-kelasnya juga jadi operator kren kelas 1 itu yang membawa kren dengan kapasitas 100 ton ke atas lalu operator kren kelas 2 itu kapasitas 25 sampai 100 ton kemudian operator kren kelas 3 itu di bawah 25 ton pengawas juga ini tentu sudah diberi pelatihan dan tersertifikasi biasanya pengawas ini sudah diberikan sertifikasi sebagai apa ahli atau teknisi K3 pesawat angkat angkut dan mungkin pelatihan safety secara umum pelatihan safety secara umum sehingga dia mengetahui bagaimana juga proses pengangkatannya dan bekerja dengan aman dengan kren dan pengangkatannya untuk program kerja ini akan disusun jadwal untuk pengangkatan mungkin sesuai target yang akan di ini apakah ini dalam proyek konstruksi atau proyek backline proyek offshore dan sebagainya tanggal pengawas lapangan melaksanakan koordinasi pekerjaan mengawasi pekerjaan pengikatan dan pengangkatan menentukan operator pesawat angkat dan angkut menentukan riga rigging equipment dan aba-aba menjamin keselamatan dalam pekerjaan nah ini pengawas lapangan untuk aktivitas pengangkatan dengan kren jadi dia akan memimpin pekerja untuk melakukan koordinasi antara operator kren rigor dan juga dengan bagian lainnya dan kemudian ada mengawasi pekerjaan pengikatan dan pengangkatan jadi pekerjaan riga dan juga operator kren dan dia menentukan operator pesawat angkat dan angkut nya meyakinkan bahwa itu semua sudah kompeten dan memiliki sertifikasi kemudian riga dan juga dia tentukan pengangkatan dan aba-aba riga diawasi jadi pengawas ini membenjamin keselamatan dalam pekerjaan kalau ada apa-apa tentu tanggung jawab daripada pengawas tanggung jawab operator operator memastikan kondisi kren sebelum dioperasikan jadi apakah layak pakai atau enggak dengan melakukan pemeriksaan visual dan juga pemeriksaan peralatan semuanya berjalan semuanya dalam kondisi layak pakai baru krennya dioperasionalkan kemudian mengerti anjuran pabrik melalui operasi manual jadi setiap operator harus membaca operasi manual jadi semua manual sekarang juga sudah berbahasa Indonesia karena diwajibkan oleh pemerintah sehingga operator juga dapat mengerti jadi harus benar-benar dibaca manualnya berkali-kali kemudian operator harus mampu membaca daftar beban loadchartnya jadi loadchart biasanya juga menjadi satu paket dengan dengan krennya nah itu harus dibaca oleh dan dipahami oleh operator kemudian melakukan perawatan harian selesai anjuran pabrik jadi maintenance harian sebelum dipakai pagi hari mungkin dia akan cek dulu semuanya apakah mau berjalan dengan normal atau tidak kalau tidak normal akan dilaporkan untuk dipersel berlanjut oleh teknisi kemudian setelah selesai pakai tentu dia akan melakukan pengecekan juga menjamin bahwa semuanya dalam kondisi yang baik kemudian membuat laporan pemerintahan keren jadi setiap diperiksa itu dibuat laporan mencatat semua pekerjaan dalam logbook jadi nanti ada buku operator itu juga semua akdes pekerjaannya hariannya dicatat jadi logbook kemudian melatih dan mengasih operator kelas di bawahnya jadi setelah pemenangkan nomor 8 tahun 2020 operator kelas 1 melatih operator kelas 2 dan kelas 3 lalu operator kelas 2 melatih operator kelas 3 menghindari kecelakaan setiap akan dan atau beroperasi jadi berusaha selalu waspada melindari kecelakaan saat akan beroperasi atau sedang beroperasi mengerti rencana kerja yang akan dilaksanakan jadi rencana kerja mungkin sudah diberikan oleh manajemen dan pengawas dan dia paham apa yang menjadi tanggung jawabnya di situ memasang membongkar dan menempatkan keren jadi dia mengerti juga mampu memasang membongkar untuk kerennya menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik tentunya dengan semua pihak terkait baik sesama teman kerennya dengan pengawas dengan pekerja lainnya dengan bagian lainnya harus ada teamwork yang baik jadi itu tugas pengawas dan operator kemudian operasi yang aman naik turun pada keren berjalan pada jalur yang tidak licin jadi biasanya permukaan keren juga dibuat harus kasar tidak licin kalau licin itu kalau habis hujan bisa kepleset ya operator harus hati-hati dan sampai sambil lari-lari pergunakan tangga dan handrail yang tersedia jadi selalu mengikuti tiga titik tiga titik beban jadi dua tangan satu kaki itu cara naik tangga yang aman dan selamat jangan melompat saat turun dari keren walaupun pahamannya fobia sama kecowa tiba-tiba ada kecowa di di ruang operator jangan langsung apa hysteris sama laku melompat kita turun normal melompat tangga mengangkat sesuai load chart ya ingat overload dapat menyebabkan kegagalan konstruksi dan tipping terbalik tahu berat beban dan jangan main coba-coba jangan mengira-ngira telescopic boom telescopic session dikeluarkan sama panjang jaga jarak aman terhadap kabel listrik tegangan tinggi jadi nanti kalau mobile crane biasanya kan juga berpindah-pindah hati-hati terhadap kabel-kabel listrik karena biasanya kabel distribusi atau kabel transmisi listrik itu yang tegangan tinggi itu kabel telanjang gak pake pembungkus jadi begitu kena dengan dengan boomnya listrik langsung mengalir ke seluruh badan crane dan operator bisa terpapar dengan listrik tegangan tinggi jadi tegangan distribusi di PLN itu itu antara 1 kV sampai 35 kV atau 35.000 V sedangkan yang lebih tinggi lagi di tegangan transmisi itu bisa sampai 500 kV 500.000 V ini tegangan tinggi mungkin ini ekstra tinggi atau sutak bisa lebih dari 250.000 V sering terjadi jadi operator keren gak sengaja dan kemudian dia tersetrum dengan tegangan listrik tegangan yang sangat tinggi jadi pertimbangan posisi penempatan keren sebelum operasi gunakan bantuan riger atau benchman hindari bantuan pengaman apapun bentuk dan fungsinya gunakan propelan rope untuk tagline hindari gerakan gerakan keren yang tidak perlu lakukan tindakan berikut bila keren terinduksi arus listrik benchman ini sama kayak sinyal man mungkin hampir sama seperti riger juga jangan panik dan tetap di dalam kabin serukan kepada semua orang untuk menjauhi keren berusaha menjauhi kabel listrik dengan gerakan keren perlengkapan yang mengalami sentuhan kabel listrik tegangan tinggi harus diperiksa ulang jadi kalaupun tidak tersetrum karena mungkin di kabinnya itu pertama operator memakai servicius kemudian dia tidak memegang bagian yang logam karena tempat duduknya bukan dari logam tapi dia harus menjauhkan boomnya itu daripada kabel listrik dan kalau memang itu selesai itu dia harus memeriksa bagian-bagian tengah kabel mungkin sudah ada gangguan itu sehingga untuk memastikan dia sampai kerennya ini sudah berfungsi tidak seperti biasa lagi karena terkena aliran listrik tinggi kalau terkena listrik baru dibolehkan melompat tinggalkan kabin dengan jalan melompat sejauh mungkin outrigger setting meningkatkan stabilitas dan leveling outrigger setting yang salah jadi tidak simbang tidak sama panjang stabilizer tidak keluar sempurna roda menempel pada landasan ini masih menempel outrigger shoe tanpa ganjal jadi jangan sampai tanpa ganjal harus ada ganjal jadi outrigger setting yang benar stabilizer terpasang sempurna roda berada di atas permukaan ini ini landasan berarti di atas permukaan ganjal terpasang pada outrigger shoe ada pengganjal di sini boom erection menyambung boom lattice harus sesuai instruksi pabrik jadi nanti ada instruksi dari pabrik manualnya itu harus benar-benar diikuti untuk menyambung boom lattice pastikan original boom dan perlengkapan yang dipasang pastikan dalam kondisi yang baik ikuti urutan pemasangan sesuai instruksi pabrik pastikan ganjal terpasang dengan baik dan benar kemudian metode pemasangan pasak pada boom teriksa pin dan safety pin sebelum dipasang ya ini pinnya sebaiknya pasang pin dari dalam keluar jadi ini dalam keluar teriksa kembali semua pemasangan pin dan safety pin sebelum boom diangkat jadi saat pemasangan boom lattice ini kan ada penyambungan nah ini disini disambung mungkin nanti dikerjakan oleh teknisi tapi juga mungkin kerjasama dengan operator kemudian untuk pendant lain tambahan salah satu bentuk pemasangan pendant tambahan ini nanti memang harus sesuai dengan pabriknya karena kalau tidak sesuai dengan manual dari pabrik ada kesalahan dan akan akan pengaruh kepada SWL nya networking load nya mungkin bisa berkurang hoist rope perhatikan spesifikasi hoist rope sesuai anjuran pabrik ya kembali kita harus pastikan manual dari pabrik harus dibaca penyebab kerusakan hoist rope rope tidak sesuai dengan alur pulley jadi ada pulley itu untuk apa ya semacam control dia ada alur-alurnya nah kalau tidak sesuai dengan alurnya itu mungkin rope nya itu cepat rusak pulling dalam drum tidak teratur jadi gulungan-gulungan nya itu tidak teratur kemudian safeguard tidak berfungsi dengan baik jadi biasanya di cut roll nya itu atau di pulley nya itu ada yang apa berfungsi mengatur sehingga wire rope nya itu tersusun rapi nah ini kalau tidak berfungsi dengan baik ya berarti penggulungan nya itu tidak tidak rapi dan bisa merusak daripada rope nya kualitas sali tidak sesuai dengan anjuran pabrik metode pemasangan tali pada puli perubahan fase tali adalah tanggung jawab operator ya ini fase tunggal ini kalau ada 4 fase puli jadi seperti ini ya ini kalau ini kemampuan angkatnya 5000 kilo ya kalau tunggal kalau 4 fase tali berarti bisa sampai 5000 kali 4 berarti sini bisa sampai 20 ton kalau sini cuma 5 ton sini 20 ton jadi itu fungsinya puli nya ini bisa menambah kekuatan pengangkatan beban artinya disini bebannya terbagi 20 ton terbagi di masing-masing puli dan disini bebannya tetap 5 ton jadi ini nanti bebannya terbagi disini raw briefing metode pemasakan ujung tali pada soket nah ini metode yang benar jadi dilipat gini dilipat jangan dilipat seperti ini atau dicampilin seperti ini karena ini akan mengurangi kekuatan wire off boom stopper memberikan indikasi sudut boom mendekati maksimum pada operator jadi nanti ada tanda kalau boom stopper yang bekerja bahwa ini sudah maksimal jangan dipanjangin lagi kemudian jarak minimum counterweight terhadap halangan ini harus lebih besar dari 60 cm atau 600 mm jadi jangan sampai counterweight terlalu dekat dengan pagar dan dia akan fast swing ini bisa kenal jadi harus di atas 60 cm kalau bisa 1 meter aja dianggap sehingga fast swing tidak akan kenal multi lift jadi mengangkat beban dengan satu kren ya itu biasa mengangkat dengan satu kren nah sorry mengangkat beban dengan lebih dari satu kren ini tanda lebih besar mendirikan beban yang panjang dan berat kren besar posisi diam dan hoist up ke atas kren kecil posisi forward dan beban tergantung ini ditandem mengangkat atau menurunkan beban panjang dan berat beban diangkat horizontal kapasitas kren sama besar waktu gerak dan kecepatan sama jadi disini membutuhkan aba-aba jadi aba-aba dari seorang rigor mungkin hingga sampai kepada kedua operator hingga gerakannya sama kalau gerakan tidak sama mungkin akan terakhir ketidakseimbangan dan mungkin terjadi kegagalan pengangkatan kepingan berubahan lebih dari satu kren harus ada perencanaan pekerjaan beberapa hal yang perlu diperhatikan pekerjaan diawasi dengan cermat kondisi landasan stabil dan memenuhi syarat berat beban diketari dengan pasti kapasitas kren ditentukan dengan pasti beban maksimum 70% dari SWL untuk semua kren kecepatan gerak semua perlengkapan sama gerakan swing diatur pada kecepatan minimum panjang boom sama saat membawa beban dengan berjalan tiap personel sudah jelas dengan tugasnya ya ini membutuhkan kemampuan yang lebih untuk operator pemula yang mungkin jangan dulu untuk melakukan pekerjaan seperti ini untuk yang sudah pengalaman operator satu lakukan uji coba tanpa beban dulu komunikasi dilakukan dengan radio pengawas dan sinyal main hanya satu orang jadi sampai dua satu ngomong gini satu ngomong lain gerakan mengangkat secara perlahan tali angkat beban harus vertikal terakhir beban dan selalu dalam keadaan tegang pengukuran kapasitas ini kita lihat mengenai log chart kembali tadi kita lihat mengenai keseimbangan jadi ini antara penyeimbang titik apa titik keseimbangan ini ini beban nah karena jaraknya lebih panjang jadi dia beban di sini beban di sini harus jauh lebih besar dari ini sesuai dengan jaraknya kalau jaraknya ini dua kali B sama dengan dua kali A berarti beban penyimbangnya harus dua kali dari beban ini ditambah safety factor mungkin pengangkatan dirancang dekat or trigger atau crawler dirancang dengan fondasi yang besar dan berat kelengkapan dirancang lebih berat load chart untuk accident versus load chart overload tidak ada daftar beban operator tidak terlatih kemudian mengukur dan menentukan radius kerja dan panjang boom menentukan pasca tali dan actual trend melakukan konversi ukuran estimasi beban melakukan kalkulasi beban yang akan diangkat trend nah masalahnya sekarang adalah kalau beban tidak diketahui kemudian beban itu di trendnya juga tidak ada petunjuk untuk beban jadi disini antara rigor rigor yang harus memastikan karena rigor yang akan bertanggung jawab terhadap pengikatan beban tersebut jadi biasanya rigor ya sudah punya rumus-rumus panjang apa bentuk daripada beban panjangnya segala macam kemudian nanti ada hitungan rumusnya dan rigor akan bisa menentukan beban ini apakah melebihi kapasitas atau enggak tapi memang susah juga kalau tidak ada petunjuk daripada beban yang tidak diangkat ini berapa ton jadi disini operator akan melihat daripada locat locat ini gunanya untuk melihat sudut sudut daripada boomnya semakin semakin sudutnya semakin apa semakin besar sini oh sorry disini sudutnya semakin vertikal 70 disini 90 dan disini sudutnya menuju ke yang kecil jadi kalau sudutnya semakin kecil artinya SWL nya juga makin kecil kalau sudutnya makin besar itu SWL nya makin besar nah seperti disini ini sudutnya 70 derajat kemudian sini sudutnya 10 derajat kenapa SWL nya makin kecil karena disini dengan panjang seperti ini dan kemudian sudut kemeringan yang makin kecil ini bebannya ini akan berkali lipat jadi kalau kesini bebannya ini hampir sama rata dengan posisi keseimbangan kalau kesini dia akan makin walaupun beratnya sama harus diperhitungkan makin berat nah nanti kita lihat load chart ya disini load chart nya ini main boom nya semakin dia panjang maka kemampuan pengangkatan bebannya juga makin turun lalu semakin apa radiusnya makin besar ini juga makin turun jadi kita kembali ke sini jadi semakin dia panjang kemampuan ini makin tinggi jadi makin pendek dia SWL makin besar ya kemampuan pengangkatannya makin besar semakin panjang SWL makin kecil dan kemudian untuk radiusnya makin radiusnya makin apa makin besar artinya sudutnya makin mengecil dia SWL makin mengecil juga SWL makin mengecil nah ini sudutnya sudut 81 derajat ya beban yang bisa diangkat 2,5 ton kemudian sudut 70 derajat beban yang diangkat menjadi 1,61 ton turun 60 derajat 1,08 jadi kembali ke sini sudut ini akan mempengaruhi karena saat kita diatas begini berarti ini kan bebannya ini ini dia searah dengan posisi daripada mobile crime dan juga dengan pemberatnya ini saat dia ke sini berarti dia semakin apa bertentangan dengan arah daripada pemberatnya seakan-akan dia menarik pemberatnya ke atas makin ke sini dia akan menarik pemberatnya ke atas kalau di sini enggak kan dia malah punya arah yang sama dengan pemberatnya yaitu gaya gravitasinya ke bawah sini artinya semakin dia turun ke sini sudutnya makin mengecil itu SWL makin kecil juga artinya sudut SWL makin kecil beban yang diangkat itu harus makin kecil kita kira-kira sedikit mengenai ini nanti operator akan lihat karena sudutnya pasti akan terbaca akan ada petunjuk di layar display sudutnya berapa lebih bagus kalau memang ada beban biasanya juga ada petunjuk beban dia akan bisa lihat dengan sudut ini bebannya segini maka tentunya SWL akan makin berkurang kalau sudutnya makin mengecil kalau di sini nanti akan dia lihat di load chart dengan sudut segini maka dia bisa mampu untuk mengangkat beberapa ton untuk load chart juga beda-beda antara mobile training yang satu dengan mobile training yang lain jadi kita tidak bisa baca load chart minjem dari teman yang punya jenis mobile training yang berbeda harus load chart itu sesuai dengan mobile training tipe dan mereknya nah jadi ini semua rata-rata pakai outrigger nah ini without outrigger or free on wheels ini kadang-kadang operator mobile training diharapkan memindahkan satu beban untuk jarak yang cukup jauh jadi tidak hanya pekerjaan lifting atau pengangkatan tapi juga pekerjaan pengangkutan angkat dan angkut nah disini dia akan mengangkat without outrigger jadi sambil berjalan ya tentu bebannya juga tidak seberat apabila mobile crane memakai outrigger disini ada loadchartnya petunjuk kalau panjang radiusnya boomnya sekian maka bebannya sekian nanti operator akan berpatokan kepada loadchartnya ini dan loadchartnya ini bukan loadchart pinjeman juga ini loadchart memang keluaran dari pabrik crane yang digunakan jadi hati-hati jangan sampai salah pakai loadchart juga ya intinya sama ya untuk konsuler boom atau boom tambahan ini juga kita bisa lihat dari berapa sudutnya kemudian nanti kapasitas kapasitasnya disini akan makin berkurang 75 derajat 2,7 ton 50 derajat hanya bisa 1 ton ini yang keluaran kobelvo jadi intinya kalkulasi berat itu adalah gross weight dikurangi decrease weight nah decrease weight ini termasuk berat hook block atau yang sejenis berat hoist rope dari ujung boom berat extension boom kemudian fly jeep boom tambahan atau yang sejenis berat alat bantu angkat pada beban jadi ini main boom without fly jeep sehingga beban kotornya ini hanya ini jadi beban bersih plus peralatan angkatnya ini beban bersih ya sini plus seluruh peralatan angkat namanya berat kotor ya terlangsung hitungan jeepnya disini nah ini harus dihitung semua berat kotornya jadi main boom with fly jeep semua dihitung disini nah kalau disini ini yang dihitung semuanya main boom sama fly jeep faktor pengaruh atas beban pemasangan fase tali pada pulley block pemasangan tali simetris pada pulley block jadi pemasangan tali pada pulley block itu akan mengorri terhadap beban juga pemasangan yang tidak benar akan menyebabkan hitungan bebannya menjadi berkurang kemudian faktor operasi crane penyetelan outrigger stabilisernya sudah nanti kita bahas ya ini maksudnya pengaruh kepada hitungan beban on tire operation stationary peak and carry dimensi ban sesuai spesifikasi pabrik kondisi ban harus baik inflation tire sesuai petunjuk pabrik traveling speed maksimal lebih kurang 2,5 km per jam jadi saat membawa beban sambil berjalan maksimal kecepatan 2,5 km per jam minimum boom lain kecuali terhadapkan pabrik jadi boomnya itu dengan jarak minimum boom sejajar keren menghadap ke depan kemudian kapasitas kapasitas juga ini akan pengaruh kepada landasan outrigger yang jelek nah ini tidak rata akan menimbulkan pembebanan samping ini kan rata ini kemiringan satu sudut saja akan ada beban tambahan pengurangan kapasitas akibat landasan yang tidak rata jadi ada kemiringan satu persen ini bisa berkurang SL-nya 10 persen dua derajat bisa berkurang 20 persen tiga derajat bisa berkurang 30 persen jadi memang harus diperhatikan oleh operator juga bahwa boom-nya ini harus rata dan ada terjadi pemiringan karena akan berkurang SL-nya kalau ada terjadi pemiringan kemudian radius memanjang penyebabnya landasan tidak level side loading boom memanjang beban barangin ke depan menarik beban pengereman dan penghentian mendadak jadi saat membawa beban sambil berjalan ini dihindari pengereman dan penghentian mendadak kenapa karena akan pengaruh ke bebannya beban akan terjadi swing dan ini akan menambah berat dari beban beban bisa jatuh swing cepat dan mendadak kecepatan angin jadi kecepatan angin yang ditakutkan adalah swing karena apa beban juga menjadi bertambah karena terjadi swing seperti ini kemudian operator juga harus melihat ada kwadran stabil posisi stabil kemudian posisi kurang stabil jadi saat swing ini berarti ini akan menuju kepada kwadran posisi tidak stabil dari posisi kurang stabil ke posisi stabil ini posisi stabil kembali ke sini swingnya posisi stabil di belakang atau di samping atau terlalu ke depan ini merupakan posisi-posisi yang kurang stabil terlalu ke belakang terlalu ke samping terlalu ke depan tindari pengangkatan beban melalui front side jadi disini kan ceritanya boomnya jadi jangan sampai ngangkatnya dari depan sini angkat beban over rear to side jadi angkat beban dari samping dari belakang ke samping jadi dari posisi yang kurang stabil ke posisi yang stabil maksudnya itu swingnya over front dan rear lebih stabil daripada over side nah ini yang saya perhatikan cara swing juga daripada operator operator akan berusaha mencari posisi yang stabil karena nanti mungkin ada goyang-goyangan ini nah over front dan over rear lebih stabil daripada yang samping sini steel wire ropes dan running gears steel wire ropes ya jadi ini sebenarnya tugas rigor tapi ya mungkin sedikit tambahan pengetahuan buat operator ya jadi ini bentuk-bentuk yang wire ropes sudah sudah harus ini diganti ini wire ropes nya untuk kekuatan steel ini lebih besar 7-10% dari fiber ya ya jelas ya wire itu baja kali baja lebih lebih kuat lebih besar untuk angkatannya daripada fiber fiber rope kalau steel ini IWRC ini independent wire rope coal ada juga yang namanya armor kombinasi fiber dengan steel nah ini juga cukup kuat kalau fiber ini terbuat dari serat manila untuk wire rope ini ada gambaran-gambaran core nya ini fiber core ini yang inti daripada fiber ini IWRC atau independent wire rope coal kemudian steel strain coal SSJ ini armor coal jadi ini core daripada fiber ini inti baja ini SSJ steel strain core ini armor core ini gabungan antara baja dengan fiber untuk jenis konstruksinya ada yang equal rata ada yang cross-lay ada yang perform ada yang non-perform ini bentuk kawat dalam untayan bentukan perform drop dipotong tanpa sizing ujung yang dipotong tidak terurai mengurangi kerusakan kings kusut kekusutan tahan lekukan beban merata pada setiap strand mengurangi friksi pada alur wire cut tidak menonjol keluar dan bebas twist saat ditanganin kemudian bentuk strandnya juga ada round strand flatten strand lock coil rope ada constraint strand untuk jenis-jenis strandnya juga ada length lay regular lay ada multi strand ada alternate lay ada herringbone lay untuk arah stand juga ada right length lay rll left length lay red regular lay left regular lay ini konsep-konsep yang dibuat oleh pabriknya jadi yang penting kita intinya nanti ada petunjuk manualnya berapa kekuatan atau spesifikasi daripada rope-rope ini jenis-jenisnya dari bahannya apakah bahannya dari baja atau dari fiber atau campuran nah untuk swl swl itu sama dengan breaking strength kekuatan tarikan kekuatan talinya itu dibagi safety factor jadi contoh untuk sling ini 8 kali diameter kuadrat safety factornya sama dengan 5 sling 5 standing rope 3 running rope 3.5 personal rope 10 nah ini maksudnya hitungan safety factornya jadi kenapa personal rope 10 ya ini berarti safety factornya dianggap yang cukup besar cukup penting hingga perintah safety rope 10 ini hitung-hitungan breaking strength dari pabriknya kita lihat inti baja inti serat inti baja dan inti serat tidak terlalu jauh berbeda ya walaupun inti baja lebih tinggi hampir 10% terlalu kekuatannya maintenance dan inspection untuk perawatan ada identitas dan sertifikat untuk wire rope nya lakukan inspeksi berkala lalu lumasi secara berkala supaya awet gunakan sehanjuran untuk penyimpanannya gulung pada reel hindari hujan dan panas matahari hindari bahan kimia kalau dia terkena hujan panas matahari dia akan mungkin ya cepat inilah menurun ini apa kondisi kekuatannya apalagi terkena bahan kimia untuk menggulung jangan membuat angka 8 tapi gulung pada reel sesuai prosedur lakukan gulungan pada landasan yang kering dan bersih jangan ditarik atau diseret perhatikan ketentuan rope stretch or elongation jadi apa aliran daripada talibajanya kemudian ini ada contoh-contoh yang sudah ada corrosion kerusakan atau perkaratan atau deformasi kerusakan bentuknya sudah seperti ini king-king menglembung nah ini tugas daripada rigor untuk memperhatikan king-king karena kalau sudah seperti ini berarti SWL-nya sudah berkurang jauh kalau tadinya mungkin dia bisa SWL-nya 10 ton umpamanya kalau sudah begini mungkin bisa berkurang sampai 7 ton kemudian untuk pulley juga ini sudah ada standar-standarnya berarti standar ini 17 kali diameternya amerikan 18 kali diameter untuk cookblock 16 kali diameter nah untuk melihat pulley juga harus dilihat ini bagian dalamnya biasanya harus perhatikan ada kerusakan dan ini yang biasanya mempercepat kerusakannya karena tidak jauh rata ini akan terjadi pengikisan wire rope-nya disini pulley-nya juga ikut rusak promol atau drum sama british 14 kali diameter american 18 kali diameter derrick drum 15 kali diameter cara mengukur diameter ya ini diameter diameter ini D romol untuk penggulung wire rope jenis drum ada group ada smooth group ini ada kayak lepukan-lepukan gitu smooth ini rata untuk kapasitas drum A plus B dikali A kali A kali C kali F F ini gumbusnya 0,262 kali diameter kuadrat nah inilah bisa berapa gulungan gitu menentukan kerusakan tromol ini kalau udah ada kayak gini-gini berarti drumnya juga ada merusak karena drum yang rusak juga akan bisa merusak wire rope atau tali bajanya ya ini untuk penggulungan ya ada apa strain arah kanan ada strain arah kiri jadi kalau memang sudah menggunakan arah kanan ya seterusnya arah kanan kalau ada kiri ada kiri seterusnya sudut flare juga harus perhatikan nanti disini jadi berkisar antara 120 derajat sampai 150 derajat supaya apa ini tidak merusak wire rope nya maintenance tujuan peralatan secara umum untuk mendeteksi gejala atau kerusakan sedini mungkin mempertahankan umur peralatan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pesawat mempertahankan peralatan dalam kondisi siap pakai menjamin keselamatan kerja berkesinambungan menghindari breakdown maintenance jadi ada perawatan berkala scheduling maintenance round check dengan checklist oleh operator untuk pelumasan operator sama oilman yang tukang mengganti oli untuk mengisi apa lubrikan atau pelumasnya dan air pendingin operator plus oilman juga untuk menservice operator plus mekanik untuk preventive maintenance jadi perawatan regular preventive maintenance ini untuk perawatan pencegahan kerusakan ada cleaning and flushing pembersihan operator plus mekanik inspeksi rutin operator mekanik dan inspektor untuk melakukan penyetelan adjusting mekanik sama operator kalau ada modifikasi engineer plus operator pengatasan inspektor plus operator overhauling suruh mesin mekanik plus operator ini operator tugasnya semuanya ada jenis perawatan emergency maintenance mendadak mungkin ada kerusakan mekanik plus operator unscheduled maintenance jadi pemeliharaan tidak terschedule mekanik plus operator untuk schedule maintenance baru mekanik sendirian disini gak ada operator inspeksi pemirsaan keren oleh operator pemirsaan sebelum operasi atau mesin dalam keadaan mati memeriksa pelumas dan oli hidrolik semuanya berhubungi dengan baik kemudian pre-cleaner dan air cleaner element jadi pembersih fuel dan radiator water level bahan bakar dan air dalam radiator oli air dan mungkin kebocoran bahan bakar diperiksa kemudian bannya diperiksa torsi daripada baut-bautnya itu semua indikator indikator dan petunjuk-petunjuk dan meteran yang ada ghost ini petunjuk tekanan kemudian memeriksa retak-retak atau bentuk yang sudah berubah deformasi kemudian kelainan bentuk dari boom dan tambahannya mungkin memeriksa bentuk konstruksi kemudian puli-pulinya hoist rope derik rope dan seterusnya lalu memeriksa ini apa ada penyok kah penyok atau pengelasan yang retak atau terjadi pertaratan ya mungkin tidak tiap hari tapi minimal dijadwalkan oleh operator kemudian saat pemeriksaan keran oleh operator nah ini masih lanjutan dari yang tadi memeriksa bagian-bagian berputar ya crawler-nya kontrol leverage-nya lalu menambah mungkin mesin oli ya bahan bakar air pendingin jika diperlukan kemudian saat mesin hidup ya all control lever function ya semua berfungsi dengan baik hoist-nya derik swing telescopic quad trigger traveling and good pengeremannya semua indikator ya petunjuk-petunjuk untuk tekanan dan meter berfungsi pelumas air pendingin oli hidrolik dan bahan bakar gak ada yang bocor ya apakah ada kebocoran atau enggak fungsi lampu-lampu ya kemudian on bell klakson lalu safety devices-nya kemudian bunyi-bunyi ya jadi dengarkan juga bunyi mesinnya kalau ada yang gak biasanya berarti mungkin ada kerusakan semua indikator indikator ya udah tadi safety basis ya perhatikan dan dengarkan ya setiap bunyi oh sudah lalu setelah operasi ya sudah selesai tugas harian ini mau bisa lagi ya semua bagian berputar kendaraan moving komponennya kemudian lihat apakah ada kebocoran lalu menambahkan mungkin bahan bakar lalu melihat outriggernya ya silindernya lalu air tank tanki tanki all drain air tank after machine has been parking jadi semua apa tanki-tanki atau tempat-tempat bahan bakar segala macam setelah diparkir lalu membersihkan ya dari lumpur ya kotoran-kotoran juga diperlukan oke itu semua mengenai tugas seorang operator keren silahkan kalau ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati